Halo Assalamualaikum kembali lagi ya di YouTube channel Selinopitasari jangan lupa di like dan juga di subscribe ya ini cara membuat centang biru di nama akun Instagram kita jadi kita masuk dulu ke akun Instagramnya nah sekarang kita masuk ke Instagramnya kita di sini aku belum ada centang birunya ya karena memang belum aku buat belum aku verifikasi ke pihak Instagramnya ini follow ya Instagram Selly caranya itu klik tanda tiga di atas Nah aku lihat dulu Insight Insight ya ya follow ya Instagram Selly ya biar Selly tambah semangat buat video konten view bermanfaat lainnya oke cuma lihat-lihat aja ya nah caranya itu masuk ke garis tiga di atas kemudian pengaturan kemudian kita masuk ke akun masuk ke akun kemudian kita Scroll ke bawah kita cari minta verifikasi kita cari dulu nah ini minta verifikasi kita klik yang minta verifikasi nah disitu diminta disitu udah ada nama pengguna nama pengguna Instagram kita dari pihak shopee nya langsung ya mereka udah naruh nah mereka udah nyentumin kemudian kita tinggal menaruh nama lengkap nama lengkap itu sesuai nama identitas kita seperti ktp sim disini aku menggunakan ktp ya jadi namanya itu sesuai dengan nama ktp aku oke nama lengkap aku isi sesuai nama ktp aku maksudnya nama yang sesuai di ktp aku yang sama di ktp aku oke aku masukin jenis dokumen aku pakai ktp ya kartu tanda penduduk ya kartu tanda penduduk nah disitu ada bagian bawah pilih file kalian aku coba pakai yang ambil foto dan ternyata dia seperti ini jadinya tuh kembali lagi kita harus ngebuat nama lengkap ulang lagi terus aku klik lagi Oh nggak bisa ya oke aku klik nama lengkap aku masukin ulang lagi nama lengkap aku yang sesuai ktp jenis dokumen ktp kartu tanda penduduk aku coba lagi ambil foto karena aku baru pertama kali daftar jadi aku kurang paham ya ternyata dia itu balik lagi ke seperti yang awal pertampilan awal jadi aku masukin lagi nama asli aku yang ada di ktp ini katana penduduk jadi pilih file-nya itu harus buka foto jadi kalian harus ngambil foto ngemasukin foto yang udah kalian foto di galeri galeri foto kalian jadi kami menggunakan kamera HP biasa ya bukan dari dari ambil foto kalau dari HP biasa dari galeri dia bisa tuh dimasukin kemudian kategorinya itu kalian pilih apa ya karena aku penulis jadi aku pilih lainnya kalau kalian musik passion hiburan jadi isi kreator digital jadi isi karena aku penulis jadi aku klik lainnya itu enggak ada keterangan penulis jadi kelak lainnya ya nah diisi negara atau wilayah di sini aku isi Indonesia ya di situ dimana orang atau organisasi yang diwakili akun anda paling dikenal aku tulis Indonesia nah pemirsa disitu ada deskripsikan orang-orang yang mengikuti akun anda cantumkan siapa mereka apa yang mereka minati dan mengapa mereka mengikuti mengikuti anda aku tulis disini untuk mendapatkan informasi dan hiburan disini juga cantumkan semua nama orang atau organisasi yang diwakili oleh akun anda termasuk nama nama lain dan nama yang sama dalam bahasa lainnya aku tulis nama aku aja ya aku coba tulis nama aku aja terus kita ke bawah scroll lagi ke bawah itu ada link satu nah tipenya itu aku isi media sosial maksudnya disini link untuk menuju akses ke media sosial kita url nah aku mau nyantumin YouTube channel aku aku masuk ke YouTube channel terus aku klik bagikan saling link ya aku salin dulu linknya nah masuk lagi ke Instagram yang kita tadi terus aku paste atau aku tempel tuh nah disitu tersedia link kedua aku masuk lagi ke akun Shopee aku aku jualan bunga di akun Shopee aku aku buat link Shopee nya itu dicantumin juga disitu jadi aku masuk ke link Shopee saya toko saya kalian klik scroll ke bawah pilih yang lihat toko saya nah kemudian pilih tanda tiga garis di atas pilih share kemudian salin tautan kalian masuk lagi ke Instagram kalian tadi kemudian itu ada link link 2 yaitu tipe aku tetap milih media sosial kemudian url nya kalian tempel atau paste link yang kalian copy tadi link Shopee tadi ya nah tempel udah ya media sosial ya aku pilih ya soalnya nggak ada yang lainnya nggak ada kayaknya aku pilih media sosial aja lah nah disitu ada kirim kalian klik aja kirim nah disitu permintaan dikirim permintaan anda untuk memperifikasi akun ini sedang ditinjau anda bisa menunggu tanggapan dalam waktu 30 hari jadi kalian harus nunggu dulu selama 30 hari setelah 30 hari nanti dia nanti dia akan diperifikasi oleh pihak Instagramnya itu ada centang birunya itu aku contohin punya Mbak Asmana dia dia ada centang birunya soalnya aku belum bisa eh kasih contoh punya aku baru didaftarin jadi belum ada centang birunya kita lihat lagi ke punya aku di atas itu di atas nama aku nggak ada kan soalnya baru didaftarin tadi barusan jadi harus nunggu selama 30 hari dulu biar ada centang birunya nah aku cek maksudnya aku lihat yang punya orang lagi ya sebagai contoh kalau udah 30 hari nah dia nanti kalau udah berubah seperti ini nah nanti ada centang birunya seperti itu selama 30 hari tadi aku belum tahu apakah nanti dikasih email dari pihak Instagramnya atau memang langsung berubah Instagramnya ada centang biru aku nggak tahu karena aku baru daftar jadi intinya aku tunggu aja selama 30 hari ke depan akan dikabarkan seperti apa atau memang langsung berubah aku nggak tahu ya jadi aku tunggu aja ini punya aku belum ada nih centang birunya aku cari centang birunya nggak ada ya punya aku ya ini punya Mbak Asmaynya ada nah ini punya orang-orang yang ada centang birunya itu seperti itu seperti itu ada nah punya aku ini selinoptisari9693 Instagram aku nggak ada ya centang birunya baru daftar follow ya Instagramnya juga ini nggak ada centang birunya oke nggak apa-apa karena lagi didaftarin juga barusan oke subscribe share and like thank you ya